Lomba itu harus kenal juri, lomba itu harus kenal orang dalam, lomba itu harus punya duit banyak supaya bisa menservis juri, ataupun korlap, ataupun pemilik I.O. Rusak itu bukan dari luar juga, tapi dari dalam juga, tapi karena digerokotin dari luar. Betul, itu yang tadi saya sampaikan bahwa, jangan sampai teman-teman yang merasa dirinya senior itu tidak berjiwa besar. Tidak mau melihat bahwa pemain-pemain pemula atau pemain yang baru bersinar ini juga perlu diberikan panggung. Mereka harus punya peran juga. Amin, 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 amin. Baik, baik. Sukses terus. Sukses terus, hariannya 24 dan PMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Bogor, bersama tokoh senior dari kecomannya Indonesia. Nah, di sini saya bersama-sama Bang Ridho Bulungan. Apa kawar, Bang? Alhamdulillah, sehat. Terima kasih, Bang, sudah diundang sini, Bang. Sama-sama, terima kasih banyak juga sudah bisa hadir ke sini. Amin, amin, amin. Sehat-sehat, mudah-mudahan semuanya. Ini kita tadi di traktir makan ya hari ini? Ini memang tetap masih jadi bos ya? Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, sekarang sudah tidak beredar di dunia lomba, dunia burung, kemana sih? Ada aja sebetulnya, Omis. Masih mendevelop sebuah bisnis di Compress Natural Gas. Alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun. Dan ternyata sangat prospek, bagus dari sisi growth, dari sisi profit. Alhamdulillah. Tapi sebetulnya tidak meninggalkan dunia burung juga. Dunia burung tetap menjadi hobi yang nggak bisa ditinggalin sebetulnya. Itu sudah ada di dalam darah, di dalam genetik. Jadi ya tetap concern, tetap lihat, dengar-dengar dari teman-teman. Ya teman-teman yang bawa burung juga masih tetap lomba, bawa burung saya dan lain sebagainya. Masih tetap concern sama burung. Tetap masih lomba kan? Masih lomba. Cuma sayanya mungkin nggak pernah dikelapangan. Waktunya agak susah. Yalah, bisnis harus tetap di diri ke depan. Hobi, belakangnya. Ya. Buat ngilangin stress. Buat ngilangin stress, betul. Sampai ini ngomong-ngomong. Sekarang kan, Bang Rido kan udah lama nih nggak terlihat. Lomba sekarang kan makin, apa ya. Kalau dilihat makin modern ya makin modern. Betul. Tapi dari sisi positif negatifnya, menilainya gimana sih Bang? Karena banyak yang kolosal agak tinggal walaupun mungkin tidak akan hilang. Gitu kan. Ini gimana Bang, nilainya Bang? Saya dalam posisi yang melihat ini secara global aja nih, obis. Jadi sebuah pertumbuhan yang luar biasa memang udah dicapai sama lomba saat ini ya. Dimana masing-masing event organizer itu mencoba memberikan sebuah services yang menurut kategori mereka itu lebih bagus lah kepada peserta. Oke. Tapi di sisi yang lain sebetulnya ada yang merasa tidak terakomodir. Oh. Ya tadi seperti Om I sampaikan sendiri bahwa untuk yang kelas kolosal itu agak ditinggalkan lah. Nah itu memang sebetulnya sebuah kontradiksi yang agak rumit untuk dibahas ya. Nah ini pintar-pintarnya para I.O. ini bagaimana cara mengakomodir kedua kebutuhan tadi. Kalau kita bicara soal strategi I.O. yang sekarang yang berlomba-lomba untuk meng-create lapangan mereka semewah mungkin. Dengan sistem yang mungkin juga dirasa lebih modern. Itu sebuah hal yang positif. Oke. Tapi di sisi yang lain kicomania akar rumput ini juga kehilangan tempat berlabuh lah katakanlah begitu. Oh. Itu yang sangat ya disayangkan juga gitu ya. Di mana tidak semua kicomania ini punya kekuatan ekonomi yang memadai. Untuk ikut di lomba-lomba yang kelas bertiket mahal atau di tempat-tempat yang eksklusif. Tapi di sisi lain tentunya profit yang ingin dicapai oleh I.O. juga tentunya berkaitan juga sama jumlah peserta dan sebagainya kan ya. Sehingga kalau saya boleh berharap kedua sisi dari kicomania ini bisa terakomodir lah. Satu sisi di mana orang-orang atau kicomania yang punya kemampuan finansial mereka bisa mendapatkan set business terbaik. Kicomania yang berada di kelas sosial atau sorry kelas ekonomi yang lebih rendah juga bisa mendapatkan kesempatan untuk berprestasi gitu sih Om Is. Iya oke oke. Sebenarnya sepakat sih sama Bang Ridon bahwa kalau kita lihat sekarang kan memang dengan kemewahan tiketnya terus mahal. Sedangkan dilihat dari pemain terbatas yang di posisi di atas sana ya. Iya gitu kan. Sedangkan untuk naik kesana kan mereka juga butuh-butuh yang kalau disebut akarobutut ya. Nah kalau tadi saya bilang kolosal. Kolosal ini kan kalau kita bicara kolosal bukan karena harga tiket. Iya. Itu kan kalau kolosal ini kan ya jumlah gantangan gitu kan. Jumlah gantangan gitu kan. Nilainya dia lebih banyak sama lebih sedikit. Betul. Cuman masalahnya ketika dia bicara gantangannya lebih sedikit dengan tiket sedikit profitnya kan masih di kita kelihatan kan gitu kan. Itu betul. Itu yang mungkin jadi dilema ya. Jadi dilema. Kalau saya juga tetap sepakat ketika bicara tadi ada yang eklusif ya harusnya tetap kita yang, yang apa namanya, yang IOI yang sudah ada tetap jalan ya Om ya. Betul. Tetap jalan dengan mereka yang dengan grade tiket yang seperti biasa ya gitu ya. Itu yang sebetulnya menjadi, menjadi apa ya. Menghidupkan masih hidupkan dunia lomba ya. Karena saya lihat jadinya begini, ada timbul anomali dimana IOI baru bermunculan dengan tawaran-tawaran services yang lebih tinggi. Tetapi kalau misalkan melihat realitanya, IOI yang tadi muncul ini juga ternyata tidak bisa mendapatkan full support dari Kicomania. Artinya masih ada gantangan-gantangan yang kosong. Walaupun services yang ditawarkan mungkin lebih baik. Nah ini perlu dicermati oleh para pelaku IO. Sebetulnya bagaimana cara mengakomodir ini semuanya. Dan mungkin ini juga bisa ditangkap sebagai sebuah peluang ya. Oleh Om Isni sebagai seorang owner dari IO yang saya lihat sedang growth gitu ya. Sedang growth, sedang berkembang. Ini mungkin bisa ditangkap sebagai peluang juga dengan strategi dan konsep yang akan bisa mengakomodir kedua kebutuhan tadi. Saya rasa begitu ini bisa ditangkap dengan sebuah strategi yang matang, yaitu kesempatan sebetulnya. Sebetulnya ada potensi yang sekarang itu harusnya bisa dikejar sama Om Isni. Langsung sih. Ini kan nyangkut-nyangkut masalah PMM. Iya. Seberapa jauh Om mengkenal PMM? Sampai dengan saat ini. Ini kan baru, ya kebetulan kan kita emang baru mau satu tahun. Iya saya dengar memang satu tahun ya. Baru mau satu tahun kita memang lagi growth. Iya. Kita lagi sedang membenahi semuanya. Kita sedang mengakomodir semua dari sistem, dari SDM. Semuanya kan kita lagi bangun gitu kan. Sampai dengan saat ini pandangan kenalnya dengan PMM. Saya mengenal PMM itu ya tadi seperti Om Is, berarti betul ya satu tahun terakhir ini. Iya. Dan satu terakhir ini yang membuat saya impressed adalah PMM ini dikenal sebagai sebuah I.O yang mengungsung nilai per play. Yang sampai saat ini menurut saya itu sebuah nilai yang masih absurd. Artinya apakah memang sebuah nilai per play itu bisa dicapai dalam sebuah penyelanggaraan event burung berkicau. Tapi yang saya lihat apa yang ada dalam spiritnya PMM itu berusaha mencapai itu semuanya. Mencapai nilai-nilai per play yang sebisa mungkin mendekati maksimal. Kalau memang tidak bisa sempurna. Dan itu adalah sebuah value yang sangat signifikan menurut saya Om Is. Karena sebetulnya bicara soal event organizer adalah berhubungan dengan reputasi. Di mana sebuah event organizer mesti harus dikenal sebagai penyelanggara yang bersih, yang amanah, yang profesional, yang bisa memberikan sebuah keputusan-keputusan yang memang paling tepat untuk sebuah penyelanggaraan event. Dan potensi itu ada di PMM. Saya bukan bicara di depan Om Is nih, tapi justru harapan saya sebetulnya itu. Harapan saya dan semua teman-teman tentunya ya bahwa harus ada IO yang mengusung nilai-nilai itu dan harus ada figur yang menjaga supaya nilai-nilai itu tetap ada gitu. Karena terus terang aja kalau kita bicara soal figur burung, setelah kejadian kemarin yang melibatkan seorang tokoh yang ya melakukan sebuah kesalahan mungkin ya saya tidak begitu paham mengenai latar belakangnya. Ada trust issue sebetulnya sama tokoh-tokoh burung ini nih. Saya berharap mewakili teman-teman Kicomania semuanya, figurnya Om Is, yang masih muda, penuh semangat gitu ya, punya visi, misi yang jelas di PMM, bisa menjadi regenerasi dari tokoh burung yang sebetulnya secara nasional saat ini sedang krisis kepercayaan. Itu yang membuat saya sebetulnya sedih juga gitu karena ya bagaimanapun juga kita bicara apa adanya ya, saya tidak terbiasa untuk menggunakan bahasa-bahasa dialektika yang retorik gitu. Jadi apa adanya aja gitu loh Om Is, memang ada trust issue dan itu sayangnya dilakukan oleh Oknum lah, Oknum Tokoh Burung yang membuat saya tidak berharap bahwa lomba ini kemudian tidak dipercaya lagi oleh Kicomania gitu. Oleh karena itu, saya mohon, saya minta tolong, so Om Is bisa menjaga nilai-nilai value-value dari PMM, supaya tidak hanya tumbuh dalam waktu satu tahun, tapi bisa long lasting sampai 10-15 tahun, bahkan satu generasi. Dan Om Is bisa meninggalkan legacy sebetulnya sama industri burung ini di Indonesia gitu Om. Siap, terima kasih Om Abang Redo. Sebenarnya ya jujur secara pribadi kan saya juga belajar. Sama saya juga masih belajar. Belajar dari yang sudah ada, dari orang-orang tua, dari orang yang sudah berlalu-lalang di dunia ini gitu kan, khususnya di dunia lomba. Nah ini yang perlu salah satunya mungkin, ya salah satunya dengan Bang Redo saya harus, apa namanya, minta pendapat salah satunya kan. Kemudian mungkin tokoh-tokoh yang lain kan gitu, makanya. Saya dengar kemarin abis roadshow juga ya, itu bagus banget gitu. Itu memang, kalau kita memang posisinya ingin mendengar atau mendapatkan informasi yang holistik, gak bisa diambil dari satu orang aja gitu. Nah, dengan cara om is roadshow, ketemu dengan banyak orang, banyak pihak, berbagai macam pandangan, pemikiran, saya kira bisa memperkaya wawasannya om is juga ya kan? Iya, betul. Iya, salah satunya situ. Karena kita kan gini, konsepnya PNM, kenapa kita roadshow? Nah, biar dikenal, juga kita mengenal sebenarnya. Kita dikenal dan mengenal. Jadi, kita kan dengan KM Kicomanya di daerah sini dengan daerah yang lain kan pasti berbeda. Antusnya berbeda, animonya berbeda, tingkat emosional kan berbeda. Itu yang sebenarnya kita lagi pelajarin itu semuanya. Harapan-harapannya juga masing-masing punya ya? Masing-masing punya. Ya, ya pasti ketika berlomba semuanya ingin juara kan gitu kan? Nah, itu yang kita sedang pelajari. Ya, mudah-mudahan lah ini makanya ini berjalan dengan baik. Termasuk nanti ya kita tetap, saya harus soan-soan dengan Bang Rido gitu kan? Dan kita harus bermanfaat yang positif lah intinya. Sebagai koreksi, korektor, dan yang lain-lain lah gitu kan? Cuman saya titip satu hal. Di burung ini jangan sampai salah bergaul. Karena sekali jasaran bergaul, salah mendapatkan gerbong, maka apa yang Om Is lakukan selama ini bisa jadi sia-sia. Saya berharap Om Is bisa punya wisdom, kebijaksanaan, mendengarkan dari berbagai macam pihak, tapi harus punya sebuah... Sebuah... Objektivitas intinya. Ya, yang jelas lah gitu. Ada filterisasi yang memang Om Is bisa dapatkan dari semuanya. Betul. Mau itu masukan yang positif, mau yang negatif. Kadang-kadang karena memang orang cara penyampaiannya ada yang terbuka, ada yang tertutup, ada yang tersirat gitu kan? Om Is mungkin lebih paham lah untuk menilai itu semuanya gitu. Iya lah. Iya, itu yang agak berat ketika... Memang sih ketika terlihat, ketika di dalam suatu gerbong yang salah ya akan... Akan satu... Mentok mungkin kejebur. Iya. Atau mentok kita harus terjalan... Jangan ulangi kesalahan-kesalahan yang sudah lewat om. Iya, itu. Sayang, sayang. Om Is punya harapan, punya semangat. Saya dan teman-teman juga punya harapan, punya semangat. Mudah-mudahan bisa ketemu jadi sebuah hal yang baik lah, yang positif. Mudah-mudahan sih kita... Ya, saya bersama tim di PMM ini kan punya misi dan visi lah. Ya mungkin juga memang misi-visi kita memang di luar nalar sebenarnya. Ya kita sebisa mungkin yang baru growth ini, baru mau ngebangun, mau berdiri, tapi udah punya angan-angan yang besar yang levelnya bisa senasional gitu kan. Harus bisa, harus bisa. Tapi kan itu kalau menurut saya sebagai suatu angan-angan yang harus dicapai, suatu yang kita motivasi. Menurut saya kan gitu. Betul. Entah itu nanti bisa dicapai atau enggak, kan kita tergantung kita gitu kan. Dan bergaul dengan siapa. Tadi kan dibilangin kan gitu. Karena gini Om Is, momentumnya itu menurut saya untuk menjadi sebuah entitas yang kuat di seksi I.O. atau penyelenggara event berkicau, PMM itu masuk ke dalam momentum yang pas. Dimana ada sebuah status quo yang tidak didominasi. Tidak didominasi oleh salah satu I.O. manapun. Nah ini kalau dari PMM dan Om Is bisa mencermati, mengambil top level strategi yang tepat. Saya ngerti maksudnya. Itu luar biasa. Tadi kita udah bicara ya. Tapi itu masih top secret ya. Top secret. Jangan bilang-bilang ya Bang Culik ya. Kita tunggu eksekutnya nanti. Siap. Siap. Kita tunggu eksekutnya. Ini apa namanya akan jadi heboh honor. Iya. Saya kira menjadi sebuah pembicaraan yang bakal jadi hangat. Tapi juga memberikan sebuah pelajaran penting untuk semua orang yang bergerak di industri ini. Bahwa semua orang punya hak, punya kesempatan yang sama. Untuk bisa maju di industri burung ini. Betul, betul. Nah itu. Sama satu lagi saya. Saya denger kan ada. Kan Bang Ridho kan basic belakangnya kan orang lulus apotekar. Apotekar. Apotekar burung. Apotekar. Nah sekarang kan kalau kemarin kan kita denger sudah banyak tuh ada keluar produk-produk. Iya. Yang khusus untuk burung ya gitu kan. Itu yang namanya apa 220 volt itu ya? 220 volt. Betul. Itu gimana tuh? Sekarang apa namanya? Itu kan udah berapa tahun sih itu? Sudah 12 tahun 220 volt itu. Dan alhamdulillah sudah teruji waktu adanya kepercayaan terutama dari konsumen-konsumen 220 volt. Formula yang kita buat juga memang diterima oleh teman-teman. Syukur alhamdulillah. Dan mudah-mudahan masih tetap bisa berkontribusi lah. Untuk membantu para pemain burung ini meraih prestasi yang paling baik. Nah jadi tetap. Berarti harus tetap ya. Ketika main burung jangan lupa vitamin butuh. Bang. Iya. Mau tanya. Misal nih. Misalkan Bang Ridho. Sebagai salah satu pembina. Di dalam PMM. Kira-kira apa sih yang mau disampaikan sama Kicau Mania sekarang nih? Sebagai pesterter lomba. Sebagai pecinta lomba. Penghobis lomba. Bisa gak kira-kira kalau posisinya sebagai pembina. Yang mau disampaikan ke mereka apa sih? Yang pertama. Saya merasa tersanjung. Ada tawaran seperti itu dari omis. Iya. Dan sangat senang. Apabila. Sebenarnya. Lampu hijau. Lampu hijau. Apabila. Memang bisa terjadi seperti itu. Yang saya ingin sampaikan kepada Kicau Mania adalah. Teman-teman ini kan semuanya selama ini mencari value fair play. Mencari keinginan untuk diapresiasi. Mencari jenjang prestasi. Di mana perawatan, jerifaya, biaya yang dikeluarkan untuk merawat itu mendapatkan penghargaan. Jadi carilah tempat bomba IO yang mendukung dan menjunjung value tersebut. Saya lihat ada di arena 24. Jadi PMM satu sisi memang harus menjaga nilai-nilai tersebut. Oke. Oke. Satu sisi juga jangan terdistorsi dengan pandangan persepsi bahwa lomba itu harus kenal juri, lomba itu harus kenal orang dalam, lomba itu harus punya duit banyak supaya bisa men-service juri ataupun core lab ataupun pemilik IO. Tapi fokus pada perawatan, fokus pada pencarian bakat, tingkatkan itu semua, pakai performance yang memang maksimal di arena 24 itu akan dihargai. Itu akan diapresiasi, teman-teman Kicomania bisa mendapatkan prestasi yang selama ini diharapkan sebagai tujuan dari perawatan burung. Saya sih berharap teman-teman Kicomania tidak putus asa, tetap berikan kepercayaan kepada IO yang menjunjung nilai-nilai for play. Salah satunya adalah arena 24. Itu menjadi nilai tambah dari PMM lewat arena 24. Saya rasa seperti itu sih Om. Ya, soalnya gini, soalnya gini, kita punya slogan, beradab dan berjiwa besar. Nah. Ketika tidak puas dengan haris penilaian, ya kita tidak pernah menutup untuk bertanya. Ya. Tetapi dengan sopan, dengan adab yang bagus. Betul. Dan kita pun akan menjelaskan dengan adab dan perilaku yang bagus. Ya. Tidak yang arogansi tinggi gitu kan. Dan juga, kita juga harus menjunjung itu tadi, berjiwa besar. Jadi gini masalahnya Om, yang jadi masalah itu kebanyakan justru pemain-pemain senior. Itu juga saya berharap kepada pemain-pemain senior berjiwa besar lah. Ketika melihat ada pemula, ada akar rumput, yang punya burung lebih bagus kualitasnya. Beli kalau ibu saya. Beli. Beli dong. Iya dong. Beli. Berikan mereka penghargaan. Mereka belinya mungkin dari troto sekian, begitu bisa dirawat dan sebagainya. Jangan malu untuk bilang bahwa burung anda lebih bagus, lebih berkualitas. Burung saya kalah. Jangan karena-karena, saya senior, saya udah lama main burung. Saya nggak menjamin bahwa orang yang sudah lama malam lintang di main burung itu harus selalu menang. Iya. Ada banyak sekali terjadi pemain-pemain pemula yang kebetulan mendapatkan bibit, mau merawat dengan sepenuh hati, hasilnya jauh lebih bagus daripada pemainnya senior. Pemain senior beli itu burung. Iya lah. Beli burung itu dengan harga yang pantas. Itu membuat semua industri ini bergelora kembali, bersemangat kembali. Bersemangat ya, mulai dari penangkarnya, kemudian sisi perawatan, pakan, sampai ke eventnya kan? Sampai eventnya, termasuk obatnya ya. Termasuk obatnya, tadi ya. Wede S-Mandor Stogulfat tadi ya. Siap, 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 siap. Ini harus kita, apa namanya, kita gaungkan. Pokoknya tetaplah, dengan di Arena 24 ini harus tetap menjojong tinggi fair play. Iya. Semaksimal pun kita berusaha untuk fair play. Itu tugas beratnya Om Is itu. Itu yang sangat berat. Itu menjaga itu tugas beratnya Om Is. Cuman kadang-kadang kalau tidak didukung oleh para kicomania juga kita berat. Karena kadang-kadang, rusak itu bukan dari luar juga, tapi dari dalam juga, tapi kadang digerokotin dari luar. Betul, itu yang tadi saya sampaikan bahwa. Itu dia. Jangan sampai teman-teman yang merasa dirinya senior itu tidak berjiwa besar. Tidak mau melihat bahwa pemain-pemain pemula atau pemain yang baru bersinar ini juga perlu diberikan panggung. Iya. Mereka harus punya peran juga gitu loh. Jangan sampai ada kenaifan dibilang bahwa saya lebih senior, saya sudah sekian puluh tahun di burung dan lain sebagainya. Hilangkanlah ego-ego seperti itu. Lihatlah, burungnya aja. Jangan lihat orangnya. Orangnya mau siapa? Mau A, mau B, mau C, mau bekas juri, mau bekas korlap, mau bekas bos, mau masih bos. Sama aja. Yang berlomba adalah burungnya, bukan orangnya. Betul. Ini tugas beratnya Om Is. Mudah-mudahan Om Is diberikan kekuatan. Dan tolong teman-teman Kicomania kasih dukungan. Kasih dukungan sama Arena 24. Jangan biarkan potensi-potensi fair play ini hilang di tengah jalan. Kasih dukungan sebas-sebasarnya. Itu akan tetap membuat para Kicomania juga hidup. Siap. Tapi tadi masih apabila ya? Misalnya ya? Misalnya. Berarti masih boleh mikir loh. Itu berat itu. Soalnya yang mesti harus dijaga nilai itu. Itu luar biasa. Kalau dari syariat itu kan menjaga amanah ya. Menjaga amanah itu udah paling berat itu. Itu udah paling berat. Luar biasa itu. Memang paling berat. Tapi insya Allah ketika kita mampu menjaga amanah, hasilnya juga akan kembali kepada diri kita dan orang lain. Itu luar biasa. Pasti, pasti, pasti. Ini pelajaran-pelajaran banyak yang selama tadi beberapa jam saya ngobrol dengan Bang Ridho. Ini nilai positifnya kuah banget buat saya ini. Alhamdulillah. Jadi, apa namanya, suatu pelajaran ketika kita bersilaturahmi, ada hal-hal positif yang bisa kita ambil selain kita berkenalan dengan orang-orang baru. Jadi, kalau saya kemana aja, ayo. Gitu kan, selama itu membawa hal positif buat saya. Baik, terima kasih Bang Ridho. Sama-sama Omid, sehat selalu, sukses. Semoga sukses. Penuh keberkahan Allah. Amin, 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 amin. Baik, baik, baik. Sukses terus. Siap, siap, siap. Sukses terus, hariannya 24 dan PMM. Oke, siap. Terima kasih. Bang Ridho. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.